Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa sih yang masih dia pendam darimu yang sampai saat ini tuh belum dia ungkapkan ya masih menjadi rahasia yang dia pegang sampai sekarang ya dan aku lihat disini kamu mungkin belum tahu tentang sesuatu ini gitu oke kamu boleh pikirkan satu orang ya siapa dia yang ingin kamu ketahui apa sih yang masih dia pendam darimu selama ini oke kamu boleh pikirkan satu orang dan sebutkan namanya di dalam hati aku akan mencoba menarik energi dari si dia apa yang masih dia pendam dari kamu oke orang ini patah hati sama kamu bahkan sangat-sangat-sangat dalam ya hatinya terluka sangat dalam dia sedih karena ada perpisahan diantara kalian karena breakup ya karena putus ya jadi apa ya kalau aku lihat disini dia merasa kehilangan ada perasaan kehilangan kamu disini ya so orang ini sangat patah hati ya mungkin kamu memang sudah move on dari dia sudah melupakan dia sudah tidak mau tahu kabar dia kamu sudah bodo amat sama dia makanya disini dia patah hati banget ya kehilangan kamu ya perpisahan ini membuat dia terluka lah hatinya gitu terus itu oke oh ini sangat kuat banget energinya ya kalian berpisah dan ini membuat dia sadness missing you thinking about you ya jadi energinya saat ini kamu dengan dia break berpisah so orang ini sangat sedih banget sangat merindukan kamu selalu kepikiran kamu patah hati ya terluka hatinya merasa kehilangan kamu gitu ya merasa kamu sudah tidak mau lagi dengan dia dia merasa kamu apa ya merasa kamu sudah hilang perasaannya untuk dia seperti itu kalau aku lihat oke cuman orang ini tuh berlaga seolah-olah I'm fine gitu ya dia tidak menunjukkan perasaan dia sesungguhnya dia menyembunyikan perasaan dia sesungguhnya dari kamu jadi mungkin kamu lihat enggak kok kak kayaknya dia justru malah kayaknya baik-baik aja setelah kami berpisah no this is must ya ini ada must jadi orang ini menyembunyikan perasaan dia sesungguhnya ya yang sebenarnya apa yang dia tunjukkan itu bukan yang sesungguhnya bukan yang sebenarnya dia rasakan gitu ya jadi kalau dia bahagia nih kan lihat nih mas ya ada top dua topeng yang di depan ini adalah topeng yang senyum yang di belakang adalah yang bibirnya apa sih cekung ke bawah ya berarti sedih ya jadi dia menunjukkan di depan bahwa dia itu bahagia padahal tidak sebenarnya dia sedih banget terus itu disini ada wedding oh ada 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 keinginan dari dia ingin union kembali dengan kamu ingin menikah dengan kamu ingin terkoneksi lagi dengan kamu ya karena orang ini memang sangat mencintai kamu bahkan ada janji abadi yang ingin dia apa ya ingin dia utarakan ingin dia realisasikan janji abadinya itu apa ya wedding itu pernikahan ya dia dia pengen nikah sama kamu itu yang ingin dia ungkapkan sama kamu yang masih dia pendam ya belum dia ungkapkan ke kamu mungkin dia seorang pria sehingga ada jaim-jaim gitu ya tapi it's okay mau dia pria atau perempuan it's okay intinya orang ini ada rasa jaim-jaimnya lah gitu ya gengsi-gengsinya gitu tuh i like you inilah yang masih dia pendam dari kamu aku menyukaimu ya orang ini dia pengen apa ya bersatu kembali dengan kamu pengen punya hubungan lagi dengan kamu bahkan aku lihat disini ada keinginan untuk berkencan dengan kamu sayangnya orang ini tuh menghadirkan terparti saat ini atau kalian berpisah ya karena ada pihak ketiga di hubungan ini atau saat ini dia itu lagi dengan orang lain tapi hatinya ya sama kamu badannya ya sama orang lain kayak gitu tapi hati dan pikirannya ya sama kamu ya jadi saat ini tuh ada yang lain ya ini situasi terparti oke ini bisa dibilang terparti gak sih ya soalnya kan disini kalau aku lihat kalian berpisah nih oke orang ini masih suka memantau kamu ya orang ini masih suka memantau kamu orang ini kalau aku lihat juga selalu ingat dengan kamu ya terus itu selalu mengenang-enang apa yang dulu pernah terjadi di momen-momen tertentu atau ya dari awal kalian berkenalan sampai kalian berpisah apa pasang surut hubungan kalian ya putus nyambung-putus nyambungnya kalian dia selalu ingat itu dan itu selalu terkenang di pikiran dia gitu selalu tertanam di hati dan pikiran dia so kalau aku lihat disini orang ini masih sayang sama kamu orang ini masih mencintai kamu ya bahkan dia merasa bersyukur gitu ya memiliki kamu ya karena banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang hubungan yang dia dapatkan dari kamu akhirnya disini dia lebih sabar lebih dewasa gitu ya kalau aku lihat disini jadi masih sering orang ini tuh stalkingin kamu oke bahkan untuk bisa melupakan kamu dia menyibukkan diri dengan kerja-kerja dan kerja ya dengan sibuk bekerja itu cara dia untuk bisa sejenak melupakan kamu terus itu kalau aku lihat disini you and I were too young berarti entah berapalah usia di antara kalian tapi dia merasa bahwa kita ini masih muda sehingga ya gak usah buru-buru banget nikmati aja hidup makanya nih ya orangnya walaupun suka sama kamu masih manipulatif masih suka menghadirkan pihak lain gitu ya masih suka senang-senang sama orang ini menikmati hidup ya menikmati apa yang dunia ini suguhkan aduh kasian banget kamu berdealing dengan orang yang seperti ini greget jadi sebenarnya ya I lost myself for a little while kata dia aku kehilangan kendali diriku sementara waktu ya ya dia menganggap bahwa kalau dia seduction ya dia tergoda oleh seseorang itu dia merasa bahwa dia kayak kehilangan kendali ya bisa dibilang dia kayak gak bisa mengendalikan nafsu dia gitu loh ya itu yang dia rasakan atau yang dia pendam dari kamu dia belum bisa untuk mengendalikan atau menahan atau mengontrol nafsu dia gitu ya tapi kalau aku lihat disini dia masih attract to you jadi masih ya masih tertarik sama kamu masih apa ya masih tergoda juga sama kamu ya kamu masih menjadi sosok yang teristimewa gitu oke you don't know how hard it was to let you go kata dia kamu gak tau betapa beratnya aku harus melepaskan kamu atau aku bisa melepaskan kamu itu kata dia ya kan gak tau deh gak jelas nih orang ya masih suka kesana sini tapi tidak mau melepaskan kamu energinya masih kuat ya selalu ingin memiliki kamu sehingga kalau aku lihat disini kamu pun merasa sering terganggu ya energinya sering tiba-tiba kepikiran dia you will be together we will be together again aduh orang ini ya oke aku gak tau deh ini akan menjadi berita baik atau tidak bagimu karena orang ini akan datang lagi ke kamu ya tekat kuat dari dia dia tidak mau melepas kamu walaupun saat ini kalian sudah berpisah ya orang ini tidak ada niatan untuk melepas kamu sampai sekarang ya sampai ya saat kamu menonton video ini orang ini belum ada niatan untuk benar-benar melepas kamu orang ini masih akan kembali lagi dan kembali lagi you were the best thing in my life oke ya kamu itu masih menjadi sosok seseorang yang teristimewa di hati dia kamu adalah orang yang terbaik yang pernah hadir di hidup dia ya mungkin dibanding dengan pasangan-pasangan dia sebelum-sebelumnya atau selingkuhan-selingkuhan dia yang sampai sekarang ini itu kalau dibandingin dengan kamu itu gak ada apa-apanya gitu ya kamu itu masih kalau dinilai 1 sampai 10 kamu 10 plus lah gitu kalau mereka itu ya di sekitaran 1 sampai 10 kalau kamu itu udah ada 10 plus gitu loh ya jadi makanya disini dia menganggapmu adalah seseorang yang terbaik di hidup dia mungkin kamu lebih tulus mungkin kamu lebih apa ya lebih bisa mengerti dia ya ada kelebihan-kelebihan darimu yang orang lain tidak mampu untuk apa dimiliki ya ada sesuatu lah pokoknya ya yang menjadi poin plusnya kamu di mata dia kalau aku lihat situasi dari orang ini itu ya dia kayak semacam menarik diri atau berdiam diri atau apa ya lebih introveksi diri gitu ya tentang sikap dia tentang perilaku dia selama ini ke kamu seperti apa kalau dia dulu pernah kasar sama kamu aku lihat kayak ya dia merenungkan gitu ya dia meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan perilaku dia dan kayak semacam kayak memberikan keyakinan atau gagasan yang mungkin pernah berlebihan dengan kamu ya kayak misalkan nih ya selingkuh ini itu ya selingkuh ini kan berlebihan banget ya dia cinta tapi masih cari yang lain kayak gitu jadi kalau aku lihat disini orang ini sebenarnya sadar sadar diri gitu ya sadar sadar tahu bahwa memang yang dia cinta itu yang dia cinta itu kamu tapi aku lihat dia juga sadar bahwa dia tidak bisa menahan nafsu dia gitu sehingga kalau memang kemarin-kemarin kalian itu banyak sekali masalah ya dengan orang ini orang ini ada keinginan untuk memperbaiki masalah itu atau menyelesaikan masalah itu ya karena kalau temperance itu adalah kartu belahan jiwa so aku lihat energi kalian saling tarik-menarik jadi akan sulit untuk bisa terlepas ya mau kalian berpisah ya pasti ketarik lagi nanti datang lagi datang lagi seperti itu dan kalau aku lihat juga apa sih yang masih dia semunyikan dari kamu bahwa orang ini sejujurnya ingin mandiri ya mungkin selama ini dia itu sangat bergantung dengan kamu atau mungkin ketergantungan dengan sesuatu atau ketergantungan dengan seseorang sehingga orang ini tuh saat ini sedang menarik diri dari kamu lagi tidak ada komunikasi dengan kamu itu karena memang orang ini tuh lagi mencoba untuk mengambil kendali atas hidupnya mengambil kendali atas dirinya dia pengen lebih mandiri dia pengen bisa apa ya mengejar hobi atau cita-cita atau bisa jadi juga orang ini tuh pengen melakukan sesuai dengan keinginan dia gitu ya dia bisa mengambil suatu keputusan atas kehendak dia sendiri tanpa harus dikekang atau dikontrol oleh seseorang karena kalau aku lihat disini hubungan kamu dengan dia juga kan kemarin-kemarin itu ada seseorang yang lebih mengontrol pasangan entah ini dia ataupun kamu ya sehingga ada rasa ketidaknyamanan ya antara kalian terus ini kalau aku lihat memang saat ini tuh dia lagi mengabaikan kamu ya lagi mengabaikan kamu terus itu apa ya orang ini sejujurnya gak mau sih mengabaikan kamu cuman ya karena memang dia harus memprioritaskan kemandirian diri dia sendiri jadi ya mau gak mau dia harus mengabaikan kamu terlebih dahulu dan apa sih yang masih dia sembunyikan dari kamu perselingkuhannya kalau aku lihat ya orang ini masih suka selingkuh dan gini sejujurnya kalau aku lihat dari energy kartunya nih ya orang ini memang ketika dia selingkuh tanpa kamu harus capek-capek nyari tau ya harus apa namanya stalkingin dia gitu ya harus buntutin dia gitu tanpa kamu harus capek-capek sebenarnya kamu pun tau kenapa karena kalau aku lihat disini kalian kan belahan jiwa ya so kalau udah belahan jiwa itu berarti secara koneksi batin itu terikat itu tersambung gitu ya ini terhubung maksudnya terhubung sehingga jika kalau dia melakukan suatu perselingkuhan otomatis kamu pun tau gitu jadi mau apa aja yang dia lakuin kamu itu dapat merasakannya kamu itu bisa bisa tau gitu ya jadi kalau aku lihat disini ya saat ini kalau saat ini dia memang berselingkuh sebenarnya kamu pun sudah merasakannya oh ini orang lagi bermain hati nih disana gitu ya dan kalau aku lihat walaupun kamu tahu bahwa dia selingkuh disana aku lihat kamu yaudah hanya bisa memaafkan dia dan yaudah apa namanya itu melanjutkan hidupmu kamu gak mau capek-capek bertengkar dengan dia kamu gak mau capek-capek meminta kejelasan dari dia karena mungkin ini sudah sering terjadi ini sering terulang dan kamu sudah lelah meladeni kenakalan atau apa tingkah laku dia yang menyimpang ini gitu ya kamu sudah capek kamu sudah lelah dan kamu tidak mau menghabiskan energi kamu menghabiskan waktu kamu cuman untuk apa ya mendapatkan kesetiaan ataupun mendapatkan perhatian dia gitu ya jadi kalau aku lihat dia disini merasa kayak termenganga gitu loh kok ya dia ini sering selingkuh tapi kok kamu ya biasa aja gitu ya saat ini sejujurnya dari perselingkuhan dia ini juga sebenarnya dia itu pengen nyari perhatian ya pengen nyari perhatian perhatian dari selingkuhannya dan perhatian dari kamu mungkin orangnya memang narsis sehingga memang orang ini butuh merasa diperhatikan oleh banyak orang kayak gitu ya tapi sayangnya ketika dia bertingkah seperti ini kamu ya masa bodoh itulah yang membuat dia jadi kayak gitu loh you know ya kayak kok bisa sih kamu gak gak apa ya gak kecarian gak marah gak apa ya gak meradang gitu ya ya mungkin karena kamu sudah capek udah biasa menanggapi menghadapi kelakuan dia ini gitu ya dan kalau aku lihat juga disini ada sesuatu yang ingin dia lakukan ke kamu nampaknya ini sebuah rencana ya entah ini suatu effort atau apapun ya dan ini memang rencana itu sudah dia pikirkan matang-matang dan memang sudah lama dia pikirkan dan memang belum sempat juga dia realisasikan terhadap kamu maka aku lihat ada suatu rencana yang ingin dia lakukan ke kamu dan ini memang rencana yang niatnya memang tidak mau lagi berkorban demi cinta jadi aku lihat akan ada datang keseriusan dari orang ini terhadap kamu gitu ya karena orang ini pun sejujurnya dia merasa situasi kamu dengan sekarang situasi kamu dengan dia sekarang itu membuat dia kayak apa ya kayak terbelenggu kayak apa ya dikepung oleh masalah kayak gitu sehingga orang ini kayak gak bisa keluar dari masalah yang terjadi di hubungan kalian ya orang ini kayak merasa terpojo gitu mungkin dari sikap kamu yang cuek sekarang yang sikap kamu yang acuh sekarang inilah yang membuat dia kayak merasa terpojo merasa bersalah sama kamu merasa tidak mampu menyelesaikan masalah gitu ya dia kayak merasa bahwa kamu menganggap dia itu lemah menganggap dia tidak bisa menyelesaikan masalah sehingga orang ini kayak merasa terpojo gitu loh padahal sebenarnya orang ini itu bisa menyelesaikan masalah asalkan dia mau punya pandangan yang berbeda ya karena kalau aku lihat disini dia itu hanya memandang pada satu prinsip atau satu masalah tapi tidak melihat jalan alternatif dari solusi masalah tersebut gitu ya kalau misalkan ini tentang suatu perhatian dia kan orangnya pengen diperhatiin terus ya sehingga selalu cari-cari perhatian dari orang lain dan gimana caranya agar kamu juga kalau dia nyari perhatian di orang lain kamu juga bisa perhatian seperti itu dia hanya berkelut pada perselingkuhan gitu ya dan akhirnya disini dia menganggap bahwa kamu kayak memojokkan dia menganggap dia lemah menganggap dia apa namanya tukang selingkuh atau apalah ya narsis atau apalah gitu sebenarnya dia bisa keluar dari perspektif kamu yang seperti itu gitu ya sebenarnya bisa dengan cara apa yaudah gak usah selingkuh kan bisa atau mungkin dia meluangkan waktu untukmu agar selalu intens berkomunikasi kan bisa atau apalagi buat perjanjian ya Senin sampai Jumat bekerja full Sabtu Minggu ya hangout bareng atau komunikasi yang intens kan bisa ya sebenarnya banyak solusi yang bisa dia dapatkan asalkan dia mau membuka cakrawala ataupun perspektif ataupun pola pikir dia tentang gimana caranya ngedapetin solusi bukan hanya berpikir pada satu pemikiran doang gitu mungkin pemikiran dia adalah gimana caranya biar kamu itu selalu merhatiin aku hanya itu doang ya dia tidak berpikir gimana kalau dianya yang berubah gitu loh gimana kalau misalkan kalian berdua sama-sama buat persetujuan buat pernyataan buat perjanjian agar lebih apa ya lebih kondusif ya situasinya ya kayak gitu misalkan Senin sampai Jumat oke silahkan kamu kerja dengan serius dengan fokus tapi Sabtu dan Minggu gak boleh kerja apapun walaupun itu kerjaan yang lembur-lembur gak usah dibawa pulang kalian tetap bersama meluangkan waktu entah di luar rumah atau di dalam rumah atau apalah ya kemana pergi kemana gitu tapi memang cuma untuk berdua gitu ya intinya apalah ya apa yang cari jalan alternatif sebenarnya bisa karena memang kalau aku lihat disini ada kekrisis Sandi dari dari dia terus itu juga ada kesulitan dari dia dan pemikirannya memang lagi negatif-negatifnya sekarang ini karena dia ini ada krisis entah krisis apa entah krisis mungkin tentang karir keuangan krisis tentang perhatian krisis tentang percintaan orang ini ya sehingga orang ini harus berdrama terus itu akhirnya dia berpikiran negatif untuk bisa mendapatkan perhatian dari orang lain gitu ya kalau aku lihat ini kan lebih keperhatian ya makanya dia seduction apa tergoda oleh pihak lain kayak gitu jadi seven of eight of sword itu menandakan memang orang ini itu lagi krisis perhatian dari kamu terus itu orang ini juga lagi mungkin memang dalam situasi kesulitan entah kesulitan apa di dalam hidup dia mungkin karir keuangan atau kesulitan mendapatkan perhatian sehingga dia harus sehingga dia ini negative thinking akhirnya mau gak mau untuk bisa memenuhi kebutuhan dia dia harus berdrama dengan cara berselingkuh agar dia bisa dapat perhatian dikala dia dalam kesulitan kehidupan dia ada yang apa apa namanya itu mendampingi seperti itu dia mendapatkan perhatian dari selingkuhannya ya dan ketika memang dia lagi kesulitan paling tidak dia ada yang menghibur agar dia tidak netting seperti itu ya ya memang apa ya bisa dibilang orang ini mencari pelarian seperti itu ya kalau aku lihat orang ini saat orang ini saat ini lagi mencari pelarian sayangnya disini will of fortune mau dia kayak mana bertingkah laku ini orang didatengin lagi nanti ke kamu ya balik lagi balik lagi because will of fortune adalah ratu eh ratu roda keberuntungan jadi kalau di dalam percintaan mau siapapun mau ini kamu ataupun dia yang mencoba untuk pergi kalian akan dipersatukan lagi kenapa seperti itu because disini juga udah ditulis sudah sudah ditampilkan bahwa ada temperance kalian adalah belahan jiwa jadi so kalian pasti akan didatangkan lagi didatangkan lagi baik itu secara fisik atau mungkin komunikasi atau mungkin secara energi batin seperti itu ya jadi so aku gak tahu ini bakal menjadi cerita baik atau kabar baik atau buruk bagimu tapi sayangnya ini ya will of fortune ya orang ini akan didatangkan kembali dengan kamu dengan tingkahnya yang seperti ini gak tahu deh ketika dia datang apakah dia akan ada perubahan ya apakah akan ada perbaikan ya tingkah laku sifat atau apapun dari dia tapi intinya will of fortune dia akan didatangkan lagi ke kamu oke aku rasa cukup ya inilah hmm apa namanya tadi ya inilah ceritanya mudah-mudahan resonate ya kalau belum resonate ya udah gak usah dipaksakan ya inilah yang masih dia pendam dari kamu dan untuk zodiacnya disini ada libra aquarius gemini gemini libra aquarius energi paling kuat disini ada leo dan agda sagitarius tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiac bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian maka ini pembacaan memang untuk kalian berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku aku akhiri salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye selamat menikmati